Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat dulu semua, mudah mudahan sehat dan sukses selalu ya Kejar timbunan tanah agar tersambung Tol Desari dan Cijago 3 Jor 2 Tidak hanya timbunan tanah, namun juga pekerjaan detail lainnya adalah untuk pengerjaan jembatan RAM Yang saat ini menjadi target pada bulan Juni 2022 Jadi dengan target yang terbaru ini, benar-benar kita bisa melihat detail pekerjaan Di Simpang Susun Krukut ya Dari 8 RAM itu, benar-benar yang dikejar adalah 4 RAM yang memang Agar bisa tersambung antara Tol Cine Reja Gorawi 63 dengan Tol Depok Antasari tahap 2 Seperti apa detail pekerjaannya? Maka saksikan sampai habis agar tidak ada yang ketinggalan Kita seperti biasa akan menjelajahi dengan drone Dengan kualitas 4K Ultra HD untuk bisa dinikmati videonya Kita akan menjelajah ke arah gerbang Tol Krukut Ini adalah akses di Krukut Untuk dari arah Cilandak Utama Ataupun menuju kembali ke arah Cilandak Utama Jadi untuk akses di Krukut hanya ada Tol ini saja ya Tidak ada penambahan gerbang Tol lagi sampai saat ini informasinya Jadi bagi yang masih bertanya Dimana pintu Tol Simpang Susun Krukut Maka jawabannya masih sama Sampai saat ini masih hanya ada di Krukut ini Yaitu dari arah khusus dari arah Cilandak Utama saja Baik kita lanjutkan seperti yang tadi saya sampaikan Bahwa target di bulan Juni 2022 Yaitu agar tersambung 4 RAM ya Kalau dari Desari ini berarti yang dari titik ini adalah Jalur dari RAM 3 nya ya Karena dari sini kan ada jalur dari RAM 3 dengan RAM 8 Ada 2 RAM yang dari Desari menuju ke Cijago Ini adalah Desari tahap 2 ya Kita lihat di sisi kanan sudah ada petunjuknya menuju ke Sawangan Bojung Gede, Bogor ya Bojung Gede adalah Tol Desari tahap 3 nya Bogor adalah merupakan Tol Desari tahap 4 Ya Kita kembali lagi ke video Jadi disini adalah merupakan target di Juni Yaitu adalah jalur RAM 3 dengan RAM 8 Yang keduanya sama-sama menuju ke Cijago Namun RAM 3 menuju ke arah Kukusan Sedangkan RAM 8 menuju ke arah Gerbang Tolimo Nah kenapa RAM 8 tidak dulu dikerjakan Bukan tidak dikerjakan Tapi namun sekarang per skala prioritas pekerjaan Jadi yang mungkin memang berbarangan bisa dikerjakan bersamaan Seperti mungkin timbunan-timbunan tanahnya kita lihat ya Sudah dilakukan Dan saat ini juga untuk RAM 5 dengan RAM 2 Walaupun bersamaan Tapi yang dikejar duluan adalah hanya jari RAM 5 Untuk timbunan RAM 2 nya atau jalur dengan RAM 2 nya Itu dikerjakan berbarangan karena posisi di jembatannya ini aja nih Kalau untuk di bagian tanahnya itu belum kita lihat ada pengerjaan Jadi sekarang kita bisa melihat detail pekerjaan itu benar-benar per skala prioritas Karena memang tujuannya agar bisa segera tersambung Antara tol Cijago seksi 3 dengan tol desari tahap 2 Kita kembali melihat disini adalah bagian dari jembatan RAM 2 dengan RAM 5 Seperti yang tadi saya sampaikan di video awal kita melihat sudah ada pemasangan plat ya Galvalum Dan juga sudah mulai pemasangan backisting di bagian sisi pinggir kiri dan pinggir kanan Sedangkan disini masih proses untuk pemasangan atau perakitan ya setelah pemasangan girder gitu ya Dan disini sudah mulai ada material-material galvalum Ataupun bondek ya disebut dengan beberapa penonton ya Yang penting kita memahami saja Dan ini adalah memasuki di area jembatan RAM 2 dengan RAM 5 Nah di titik ini sudah mulai ada penimbunan tanah Ya dari video kemarin sudah tampak ada perbedaan Dan kita disini juga banyak ada beberapa alat berat ya Ada fibro yang kembali memadatkan tanahnya Sedangkan di bagian sisi dari box calvert Sorry box traffic maksud saya Kita melihat disini adalah box traffic dari RAM 7 Dan untuk pengerjaannya jelas adalah untuk di titik dimana yang akan dilintasi oleh jalurnya RAM 5 ya Sedangkan untuk jalur RAM 7 ini belum ada pengerjaan lanjutan Jadi memang sekali lagi terlihat jelas dari video kali ini bahwa Pekerjaan per skala prioritas untuk dikerjakan Yang mana akan di operasikan terlebih dahulu Jadi disini jalurnya RAM 5 ya Nantinya akan dipadatkan oleh tanah-tanah Jadi wing wall ini Wing wall yang kita lihat di box traffic RAM 7 Nantinya akan ditimbun oleh tanah Karena nantinya dari jembatan RAM 5 disana Itu akan ditimbun tanah menyambung dengan box traffic dari RAM 7 ya Jadi kenapa ada jembatan RAM 5 disini Karena memang nantinya akan melintas di bagian atas dari jalan utama tol Cijago Sekitiga Menuju ke arah limau ataupun kembali dari arah gerbang tol limau ya Nah sehingga dibutuhkanlah jembatan dari RAM 5 ini Sedangkan kita juga melihat dari RAM 6 kita lihat sudah mulai bentuk cincinnya RAM 6 ini juga merupakan dari akses dari gerbang tol sawangan menuju ke kukusan Yang saat ini sudah mulai terlihat bentuk cincinnya ya Sudah mulai dipadatkan lagi oleh fibro sepertinya Dan kita lihat disini ada banyak sekali ada dump truck yang membawa timunan tanah ya Karena memang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan masih membutuhkan timunan tanah Sehingga di area limau cinere juga nantinya ya besok kita akan coba pantau Bagaimana pekerjaan-pekerjaan di limau cinere juga Terus dikebut untuk di keruk atau digali tanahnya Sehingga bisa didistribusikan ke area-area lain yang membutuhkan timbunan tanah Ya tadi ada beberapa titik ya dari jembatan dari terowongan RAM 5 Ini juga merupakan terowongan RAM 8 Namun ini sepertinya tidak akan dikejar duluan Nah ini kita lihat ini adalah jalur dari RAM 6 yang sudah mulai dilakukan pengecoran putih Dan untuk sekolahan yang bagiannya akan terdampak dari jalurnya RAM 1 dengan juga RAM 6 Sepertinya sudah mulai dikasih batas pagar ya Tuh ya terlihat ya Sudah dipagari berarti hanya sampai di titik tersebut Sepertinya untuk pelebaran yang dilakukan Yang akan jadi jalur RAM 1 dengan RAM 6 Ya karena berbarengan akses jalannya Nah kita lihat disana itu kan RAM 4 ya Nah disini mulai RAM 1 dengan RAM 6 mungkin akan kurang lebihnya akan berada disini Dan untuk sisi lain ya Di seberangnya RAM 4 yang menjadi bagian dari target Juni 2022 Ya kita mulai bahas benar-benar sesuai dengan kondisi terkini ya Bagaimana lihat timbunan tanah ya itu dalam truk yang baru saja melakukan unloading Tanah di jalur RAM 4 Dan terlihat disana ada 2 fibro Atau mungkin salah satunya adalah seafood roller ya Tidak begitu terlihat dari udara Dan juga kita lihat disitu ada dozer juga ya Saya tidak bisa untuk terbang rendah ke depan sana Karena memang ada sutet ya Ada sutet disana ya ada kabel Sehingga saya coba untuk terbang tinggi mengambil kondisi terkini ya Dan ini adalah jalur dari RAM 4 Juga sudah dikerjakan timbunan tanah Ada juga material tadi untuk pengerjaan granular Video kemarin juga sudah ditampilkan mengenai kondisi terkini Dari pengerjaan-pengerjaan dari sisi arah lontar Menuju ke simpang susun kerukut ya Jadi kenapa di lontar itu jalanannya agak besar Karena memang disitu sudah mulai memasuki Akan ada pemisahan jalur menuju ke simpang susun kerukut Makanya saya selalu sampaikan bahwa simpang susun kerukut ini megah sekali ya Disini juga jembatan RAM 7 Walaupun sudah selesai bentuk jembatannya Namun belum kembali dikerjakan untuk granular Karena memang sekali lagi jembatan RAM 7 Bukan jadi target utama pengerjaan yang diprioritaskan Karena saat ini kita sudah melihat bahwa pengerjaan-pengerjaan ini Sudah mulai per skala prioritas yang ditargetkan pada bulan Juni 2022 Dan kita sudah melihat bagaimana jalur-jalur dari Cijago 3 Jalur RAM 6, jalur RAM 4, RAM 5, RAM 3 ya Semuanya sudah kita lihat Dan kendala-kendalanya sampai saat ini Sampai video ini ditayangkan Kondisi lahan yang masih jadi kendala Untuk tersambungnya juga belum bisa dibebaskan juga ya Walaupun kondisi lahan yang belum dibebaskan jauh lebih sedikit Dibandingkan di ruas limo cinere Sepertinya kalaupun memang belum dibebaskan juga Agak sulit untuk di bulan Juni 2022 Namun target ini sangat penting untuk bisa tetap menjadi prioritas pengerjaan ya Nah ini kita lihat ya Sudah terbentuk ya bentuk cincinnya Kita lihat ya Ini adalah bagian dari RAM 6 Sekali lagi ini adalah RAM 6 Memutar cincin Dari arah gerbang tol sawangan Menuju ke kukusan Ya tadi sudah kita lihat arah kekukusannya Dan ini adalah bentuk cincinnya ya Bentuk cincinnya Dan di bawah sana ada fibro Ada apa lagi itu ya Ada mungkin alat berat lainnya yang tidak terpantau Coba saya naikkan dulu untuk memperlihatkan Jalur RAM 6 Yang menjadi target bulan Juni juga ya Jadi yang target Juni itu bukan hanya Cijago ke Desari Namun juga Desari ke Cijagonya Ya Seperti yang diketahui Dari 4 RAM target ini RAM 6 dengan RAM 3 dikerjakan oleh kontraktor GI Dari tol Desari tahap 2 Sedangkan untuk yang 2 target lainnya 2 RAM lainnya Yaitu RAM 4 dengan RAM 5 RAM 4 dengan RAM 5 Itu dikerjakan oleh LMA PP Presisi KSO Yang merupakan kontraktor dari tol Cijago seksi 3 Jadi disini ada 2 pengerjaan atau 2 pekerjaan Karena untuk di Simpang Susung Krukut Pengerjaan tol di Sari tahap 2 Itu berbarengan dengan saat pembebasan lahan yang dilakukan untuk pembangunan tol Cijago seksi 3 Jadi inilah kondisi terkininya dari pembangunan yang ada di Simpang Susung Krukut Terutama untuk agar Juni 2022 Jaringan dari tol Jakarta Outer Ring Road 2 Bisa digunakan menjadi alternatif pilihan Untuk menghindari kemacetan yang ada di Jakarta Outer Ring Road 1 Atau lingkar luar 1 Yang biasanya itu mulai padat di arah Kampung Rambutan menuju ke Menuju ke Jor Dari Jagorawi Dari Jagorawi Toll Road Biasanya di Kampung Rambutan menuju ke Jakarta Outer Ring Road 1 Itu menuju ke Simpang Tupang Menuju ke arah Tangerang ataupun Ragunan dan sekitarnya Itu biasanya padat sekali Mungkin yang sudah tahu para penonton semua Untuk dari teman-teman dari FMI Channel Dari sobat keluarga semuanya Mungkin sudah kenyang ya Dari kemacetan yang ada di Jor 1 Semoga segera selesai Kita lewakan juga semoga petugas lancar Tidak ada gangguan atau tidak ada halangan yang terlalu berat Untuk para petugas yang bekerja Dan semoga kita juga akan segera menggunakan Tol Cijago 3 menuju ke Desari Ataupun sebaliknya dari Desari menuju ke Cijago Mohon maaf jika kurang berkenan Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar Kita bertemu lagi di video Tol Cijago terbaru berikutnya Ataupun Tol Desari terbaru berikutnya Dan juga Tol Sarepung Balai Raja berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!